Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back my channel saya guys Oke udah beberapa hari ini saya gak suka rekaman ya teman-teman nah kali ini saya akan berbagi resep yang sangat sederhana sekali yaitu bagaimana cara mengobati sakit kepala atau pusing ya teman-teman nah saya menyediakan satu ruas jahe ini jahenya sudah saya kupas dan sudah saya bersih ini adalah jahe merah ya teman-teman nah jahe ini dikenal sebagai salah satu bahan untuk masakan ya teman-teman nah selain menyediakan jahe saya juga menyediakan bahan-bahan lainnya ya sebagai bahan pelengkapnya selain dari jahe saya juga menggunakan madu tiji teman-teman bisa menggunakan madu tiji ataupun madu yang sejenisnya ya nah berbicara tentang resep sakit kepala nah sakit kepala ini banyak sekali faktornya teman-teman diantaranya karena kurang tidur badan kurang sehat dan pemikiran yang terlalu berlebihan ya nah dampaknya adalah pekerjaan menumpuk bisa jadi juga pikiran kita kemana-mana yang nggak fokus untuk melakukan pekerjaan nah teman-teman nggak usah khawatir jangan buru-buru dulu terlebih dahulu minum obat yang generik ya teman-teman obat-obat yang kimiawi jadi kalian bisa menggunakan resep tradisional ini bagaimana cara mengobati sakit kepala nah cukup kalian simple banget sekali tinggal kalian potong kecil-kecil jahenya tadi jahe yang sudah kalian kupas tadi tinggal kalian potong kecil-kecil menggunakan bantuan pisau dan irisan ya teman-teman nah setelah itu barulah nanti kita akan melanjut ke tahap berikutnya nah resep kepala sakit ini atau pusing ini tidak bisa dibiarkan teman-teman harus segera diatasi ya kalau kalau kita biarkan akan berapat efek yang buruk bagi kesehatan kita terutama ke bagian syaraf ya Nah setelah dipotong kecil-kecil jahenya tadi teman-teman kalian juga siapkan air yang panas ya air yang panas sudah kalian rebus nanti setelah itu kalian cukup seduh ya seduh jahe ini dengan air yang panas tadi ya air panas ini di dalam kondisi benar-benar matang ya teman-teman benar-benar matang dan benar-benar panas Nah setelah itu barulah kalian aduk aduk dulu sampai merata sampai jahenya ini mengeluarkan aroma yang harum ya Nah ini kelihatan ya masih panas ya teman-teman karena mengeluarkan asap ya Nah setelah itu setelah kalian aduk tunggu dingin beberapa menit sampai dengan 10 menit atau 15 menit sampai dia dingin hangat-hangat kuku barulah kalian tambahkan dengan madu ya Nah teman-teman bagaimana penggunaannya penggunaannya cukup kalian minum ketika sakit kepala atau pusing melanda teman-teman di pagi hari ketika kepala pusing kalian minum dan Insyaallah ramuan ini akan memberikan efek nyaman di kepala anda dan sarap-sarap anda akan kembali lega dan long ya fresh ya oke teman-teman seperti itulah bagaimana cara membuat resep sakit kepala atau pusing terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati